What's up guys, welcome back to my channel again Balik lagi dengan aku, Jemima Dan kalau teman-teman baru disini, welcome Nice to meet you So, di video kali ini aku bakalan nge-betalin dua moisturizer Yang fungsinya sama-sama buat memperbaiki skin barrier Yes, it's from Skintific vs Something Jadi kenapa aku memilih untuk betalin mereka berdua? Karena ingredients yang sama-sama mereka berdua tonjolkan atau angkat adalah Ceramide Dimana memang ceramide ini merupakan salah satu ingredients Yang fungsinya untuk muatin skin barrier yang udah melemah Atau memperbaiki skin barrier yang udah damaged Kayaknya udah lama ya, terakhir kali aku bikin video battle Kalau kalian ketinggalan battle-battle series aku yang lain Kalian bisa nonton disini Atau aku bakalan taruh linknya di description box dan below Anyway, disclaimer-nya adalah Setiap kali aku bikin battle Ini bukanlah video yang membagus-baguskan suatu merk yang lain Dan menjelek-jelekkan suatu merk yang lain juga No, Pure adalah battle tentang ingredients-nya Menurut pendapat aku sebagai konsumen mereka berdua Mana kira-kira yang menurut aku lebih manjur Dan untuk membantu teman-teman kira-kira Kalau misalnya tipe dan kondisinya seperti ini Berminyak atau kering lebih bagus pilih yang mana ya Dan juga of course nanti dari segi pengalaman pribadi aku pakai Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya Yuk yuk! Jadi ini dua bintang tamu kita di video ini Skin Tific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel Dan Something Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel Kita ke persamaan mereka berdua dulu ya Yang keduanya punya adalah Ceramide Nah, tipe Ceramide yang sama-sama mereka berdua punya adalah Ceramide NP namanya Yang memegang peranan super penting dalam hal skin barrier yang sehat Dan kulit yang terhidrasi dengan baik Kita ke kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mereka Tentunya menurut aku Kelebihan yang pertama Nah, disini Skin Tific punya point plus nih guys Karena dia punya Ceramide bukan cuma satu komposisi doang Tapi kalau di depannya ya Dia diklaim 5 kali Ceramide Atau ada 5 tipe Ceramide Cuman kalau kita lihat di daftar ingredientsnya Dia punya 6 nama Ceramide di sana Terdiri dari Ceramide NP Ceramide NS Ceramide NG Ceramide AS Ceramide EOP Dan Ceramide AP Namun dari ke-6 nama-nama Ceramide yang ada di daftar ingredientsnya Skin Tific Ada 2 hal yang menonjol ya menurut aku Yaitu Ceramide NP Yang tadi yang ada juga dalam Something Dan Ceramide EOP Kenapa aku bilang menonjol? Karena Ceramide NP ini Dia sangat lebih bagus kerjanya Kalau dipasangkan dengan Ceramide EOP Dan benar Ceramide EOP ada juga dalam Skin Tific ini Jadi artinya sinergilah Lebih nge-boost gitu Kerjanya jadi lebih bagus Lebih prima untuk Skin Barrier Dimana si Something hanya punya satu nama Ceramide aja di dalamnya Which is Ceramide NP Nggak ada Ceramide EOP Selanjutnya ke kelebihan Something Ceramide Skin Savior Dia tidak pakai alkohol dan tidak pakai fragrance maupun essential oil Jadi lebih luas jangkauannya buat temen-temen yang mungkin sensitif sama kandungan parfumnya Sedangkan pada Skin Tific sendiri Dia masih pakai fragrance atau essential oil Memang dalam daftar ingredientsnya tidak tertulis parfum, fragrance atau aroma, no Tapi dia pakai essential oil yang namanya Citrus Armantium Amara dan Citrus Armantium Bergamia atau Bergamot Oil Yang kedua essential oil ini adalah sebenarnya merupakan komponen fragrance itu sendiri Untuk memberikan suatu wangi atau sebagai perfuming pada suatu kosmetik atau skincare Jadi hati-hati kalau kamu punya kulit yang sangat sensitif terhadap wangian, terhadap fragrance atau essential oil Kedua moisturizer ini mereka sama-sama tidak fungal acne safe Atau harus lebih hati-hati jika punya malastasia folliculitis Nah ini hanya menjadi catatan kalau misalnya temen-temen udah punya fungal acne ini ya Atau malastasia folliculitis Jadi jangan diagnosa sendiri Kalaupun kalian mau raba-raba ini kira-kira fungal acne atau enggak ya Kalian bisa nonton video aku yang ini Kemudian yang menjadi catatan selanjutnya buat kedua belah pihak adalah Sama-sama mereka menggunakan Marine Collagen Collagen dari ikan laut Ini adalah ingredients yang bagus banget Salah satu ingredients favorit aku juga Kalau berbicara soal Aduh aku pengen tekstur kulit aku yang geredakan jadi lebih halus dong Bekas-bekas jerawat yang bikin agak kasar ya Permukaan kulit jadi lebih enak dan lembut Nah Marine Collagen bakalan sangat-sangat membantu Yang menjadi catatan adalah Kalau misalnya kalian alergi sama yang namanya ikan laut Kalau enggak sih aman-aman aja Seperti aku secara pribadi Next kita ke komposisi-komposisi pendukungnya Mulai dari something dulu ya Untuk melembabkan dan menghidrasi kulit Something punya cukup banyak ya Ada glycerin, betain, hyaluronic acid Kemudian salah satu kelebihannya something juga Dia ada kandungan niacinamide Dimana Skin TV gak punya kandungan itu Kenapa aku suka menonjolkan hal ini? Karena niacinamide merupakan salah satu komposisi Yang bisa membantu ikut mencerahkan kulit juga Ada efek anti-acningnya juga kan niacinamide Nah selain niacinamide untuk anti jerawat Ada lagi nih Sink dan fitosfingosin Komposisi pendukung selanjutnya Yang menurut aku dianggap sebagai kelebihan juga ya Dalam something Ceramic Skin Xavier ini Adalah fungsi menghilangkan kerutan dan garis-garis halusnya Ini ada fungsi anti-agingnya juga guys Karena ada palmitoyl 3-peptide 1 Dan palmitoyl 3-peptide 7 Sangat-sangat bagus efeknya Untuk membantu mengurangi garis-garis halus Kerutan dan mengencangkan kulit juga Ini dia nih yang disebut something sebagai Matrix Seal 3000 Menstimulasi atau merangsang produksi kolagen nih Biar kulitnya makin kenyal Pokoknya ada fungsi anti-agingnya juga Yang gak dimiliki oleh Skin TV Kemudian ada komposisi untuk soothingnya juga Atau menyejukkan dan menenangkan kulit Serta sebagai antioksiden juga Ada Oat Kernel Extract Tocopherol Allantoin Copper Gluconate Hydrolyse Algae Extract Anthemis Nobilis Flower Extract Dan Kafein Sekarang kita bahas komposisi pendukung yang ada dalam Skin TV Nah Skin TV juga gak kalah dalam hal komposisi pendukung yang melembabkan kulit Dia punya banyak Ada Glycerin Ada PCA Dan ada Squalane Ada juga komposisi yang soothingnya Ada Allantoin Ada Centella Asiatica Extract Ini terkenal banget nih Centella Asiatica Kalau ini gak ada di something Tapi ada di Skin TV Untuk menenangkan kulit dan menyejukkannya Ada juga Witch Hazel Extract Sebagai antioksiden juga Ada Actoin dan Opuntia Ficus Indica Untuk menghidrasinya Of course Ada juga Hyaluronic Acid Oke sampai disini dulu Kita rangkumkan kembali semua ingredientsnya ya Scintific dan Something Sama-sama mereka punya ceramide untuk skin barrier Marine Collagen untuk tekstur kulit Walaupun point plus untuk Scintific Karena dia punya ceramide yang banyak Jauh lebih banyak dari something Kalau untuk something yang menjadi point plus adalah Dia tidak pakai alkohol Tidak pakai fragrance Tidak pakai essential oil Sedangkan di Skin TV Masih ada essential oil yang berperan sebagai fragrance-nya Sama-sama tidak fungal acne safe Dan untuk komposisi pendukungnya Disini menurut aku ada point plus buat something Karena ada komposisi mencerahkan dari niacinamide Sekaligus juga sebagai anti jerawat yang didukung oleh zinc Dan ada anti-aging benefit-nya dari palmitol tripeptide Sedangkan dalam Skin TV Gak ada itu Tapi dalam hal melembabkan dan menyejukkan kulit Mereka berdua sama-sama mempunyai komposisi yang banyak dan bagus Next, cocok untuk jenis dan tipe kulit atau kondisi kulit seperti apa nih Kira-kira kalau dilihat berdasarkan ingredientsnya Menurut aku ya Mereka berdua sama-sama bisa untuk semua tipe kulit Mau kulit berminyak, kering, maupun kombinasi Normal Mereka berdua bisa Untuk kondisi kulit semuanya juga sebenarnya bisa ya Untuk acne prone skin Kulit yang gampang beruntusan juga bisa Namun khusus untuk Skin TV Kondisi kulit yang sensitif bisa mempertimbangkan pemakaiannya Atau at least do a patch test first Kalian pakai kan di sedikit area di wajah atau di kulit Atau di area kalian yang cukup sensitif Selama 24 jam jangan diapapain Lihat kondisinya, lihat reaksinya Kalau udah aman baru dipakai ke seluruh permukaan kulit wajah Menurut aku Kalau misalnya teman-teman mencari sebuah komposisi yang Memang magnus banget untuk memperbaiki skin barrier ya Jadi skin barrier udah gak tertolong banget Sebaiknya pilih yang skin TV Karena memang komposisi ceramidenya itu lebih banyak Dan lebih maksimal daripada something Tapi kalau misalnya teman-teman punya skin barrier yang gak separah itu melemahnya Atau mau mempertahankan kekuatan skin barrier Bisa pilih yang something aja Kemudian kalau kamu ingin moisturizer yang ada sedikit efek mencerahkan Pengen ada efek anti-aging dari sebuah moisturizer Ya bisa pilih dari something Namun again Kalau kamu pengen fokus ke skin barrier Silahkan pilih skin TV Karena itu lebih maksimal ingredientsnya Komposisi mencerahkannya Komposisi untuk anti-aging kan bisa aku ambil dari sebuah serum Kalau kamu udah pakai yang serum yang untuk brightening Kamu udah juga punya serum untuk anti-aging Yaudah pakai skin TV aja Gak perlu efek-efek pendukung lainnya Silahkan pilih skin TV Itu dia dari segi komposisi dan sekarang aku mau sharing pengalaman pribadi aku pakai Mulai dari something dulu Karena memang aku lebih duluan kenal something daripada skin TV ya Sebenernya susah banget guys Bikin video ini membuat aku dilema banget Karena mereka berdua hampir gak bisa aku pilih salah satu gitu Mereka berdua sama-sama aku cocok ke FYI Gak ada yang membuat aku beruntusan Terus mereka berdua sama-sama berhasil bisa buat kulit jadi lebih bagus tekstur kulitnya Sangat-sangat sulit untuk memilih mereka berdua Untuk something bagi kulit aku secara pribadi nih ya Dia tuh lebih melembabkan dan menghidrasi ya Dia membuat aku tuh jadi jarang jerawatan Jadi efek untuk memaintain atau memelihara skin barrier aku untuk tetap sehat itu tetap dapat dari sebuah something Nah yang agak mengganggu aja adalah Kalau pakai ini tuh walaupun udah aku tunggu ngeset dan udah bener-bener menyerap ya ke kulit aku Kemudian aku mau timpa pakai sunscreen Biasanya sunscreen aku tuh bakalan peel off gitu loh Jadi agak tricky untuk pakai sunscreen di atas moisturizer ini Atau setidaknya aku harus pakai chemical sunscreen Atau sunscreen yang aizarin itu untuk menghindari peel off-nya Tapi kalau aku kayak mau pakai sunscreen yang physical Kayak Anessa atau Glow Labs Pasti peel off gitu loh di wajah aku Kemudian kalau untuk skintific First impression waktu aku pertama kali pakai dia adalah Memang di aromanya ya Waduh aromanya kok kayak gini ya Agak ada aroma balsam gitu Seperti aroma terapi Tapi nanti lama-kelamaan hidung aku mulai terbiasa Dan udah merasa kalau aromanya itu relaxing gitu loh Jadi kayak enak aja kalau mau dipakai Dan memang kalau dari segi untuk skin barrier secara khusus ini ya Lebih cepat efeknya yang skintific daripada something Tapi perbedaannya nggak begitu jauh, nggak begitu signifikan Kalau aku mau kasih perumpamaan Ceritanya skin barrier aku sekarang lagi rusak nih Kalau ini ya sekitar 1 bulan lah Baru fix udah kembali sehat lagi skin barrier aku Sedangkan kalau ini dia bisa dalam 2-3 minggu gitu loh Bereaksinya di kulit wajah aku Mungkin karena memang pada dasarnya serumide-nya lebih banyak kan ya guys Dari segi tekstur Sebenernya ini tuh mau dibilang gel Nggak terlalu gel banget juga Karena ada warnanya ya Warna putih Tapi memang setelah dibaur ke permukaan kulit Langsung jadi kayak semi gel watery gitu Jadi gampang juga menyerapnya ke kulit Ringan juga sama-sama mereka berdua ringan Tapi lucunya finishnya tuh Lebih ringan si skintific Daripada something Walaupun lebih putih Kelihatan lebih creamy si skintific Tapi giliran dibaur dan udah finish Udah ngeset Masih terasa lebih ringan skintific Daripada something Yang aku suka juga berdasarkan pengalaman aku pake Setelah aku pake skintific Dan mau pake physical sunscreen Setelahnya itu Nggak ada peel off yang terjadi Daya serapnya tuh Memang bener-bener menyerap dengan sempurna Setelah kan kalau something Aku terasa seperti kulit aku Ada sealnya gitu Ada kulit ari gitu Tertambah Dan jatohnya memang Lebih kenyal pake something Daripada skintific Jadi itulah Mereka berdua Aku masing-masing punya pertimbangannya Kasih experience yang serupa Tapi tak sama Ke kulit aku secara pribadi Tapi yang namanya betel ya Kalau hanya bisa pilih satu Dari mereka berdua Aku sih bakalan stress banget Kalau aku hanya bisa disuruh pilih satu Tapi tetep harus to be fair Namanya betel Harus ada satu yang aku pilih Kayak milih pasangan hidup guys Jujur skintific Aku nilainya dari segi Tekstur dan after feelnya Di kulit aku aja Karena personally Aku punya kulit yang kombinasi Yang masih ada area berminyaknya Sehingga aku lebih suka Finish yang skintific Yang lebih terasa apa ya Lebih terasa jauh lebih menyerap ya Cuman masukkan aja buat skintific Gak tau Masukan aku bermakna atau enggak Cuman Aku suka banget packagingnya something To be honest Aku suka banget packaging yang dipam Kayak gini gitu loh Gak usah repot Pake spatula Jadi agak ribet aja ya Menurut aku Sekarang tuh spatula-nya udah lebih kecil Dan bisa ditaruh di dalam sini Waktu pertama kali aku punya Ini udah jar kedua aku by the way Waktu pertama kali aku punya Spatulanya tuh masih yang agak panjang gitu loh Jadi gak bisa masuk ke dalam sini Artinya Dia tetep kemana-mana gitu Spatulanya Akhirnya agak terkontaminasi ya Sama debu, bakteri, dan lain-lain Misalkan kalau packagingnya something ini Karena ini lebih lama ya launchingnya Aku lebih duluan ketemu ini daripada ini Aku udah habis 3 botol Dan ini botol keempat aku Dan sesuka itu sama packagingnya Cuman sejak ada Skin TV Memang aku udah berhenti beli something Ini aku beli untuk tujuan bikin battle ini buat kalian guys Tapi tetep bakalan kepake kok Karena mereka berdua sama-sama cocok di kulit aku Saatnya aku mau kasih ranking ya Ranking ke mereka berdua Siapa yang juara satu, siapa yang juara dua Kalau dari segi kecepatan untuk fungsi utama sebagai memperbaiki skin barrier Juara satu skin TV Juara dua something Kalau dari segi ingredientsnya Aku bakalan kasih juara satu something Juara dua skin TV Loh kenapa gitu kak? Karena ini gak ada fragrance-nya Tapi keep in mind bahwa kerjanya sedikit lebih slow daripada skin TV Cuman dari kezeluruhan, dia gak ada fragrance Ada fungsi anti-agingnya Ada brighteningnya Ada anti-acni-nya Juara satunya ada di something Untuk harga Nah mereka berdua ini sama-sama sering promo Cuman aku mau bahas harga normalnya Kalau gak promo Skin TV itu Rp169.000 Dapatnya 30 mili Jadi hitungannya per mili itu Rp5.633 Kalau something dia lebih mahal Harganya Rp299.000 Dan dapatnya tuh memang lebih banyak ya Dapatnya 50 mili Jadi per milinya tuh kena Rp5.980 Lebih mahal sedikit lah Lebih mahal sekitar Rp300 Something ada juga yang versi Rp169.000 Yaitu 25 mili So itu dia battle aku Soal skin TV versus something moisturizer Silahkan dipilih berdasarkan kecenderungan kebutuhan kalian Semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua Komen di bawah kira-kira kalian pengen aku bikin battle apa lagi nih As always good luck Semangat skincare-nya ya Dan jangan lupa follow aku di Instagram Karena aku sering share rutinitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pakai Rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more And thank you guys so much for watching this video I will see you guys in my next video ya guys Bye-bye 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 Bye-bye